Intro Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung ekspor hak. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka rangkaian kegiatan hari karantina ke-146 di kantor Karantina Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu 11 Oktober 2023. Dalam wawancaranya, Wakil Gubernur Edi Pratowo menyatakan bahwa pemerintah Kalimantan aktif mendukung sektor ekspor dengan memperbaiki infrastruktur penting seperti pelabuhan dan bandara. Upaya ini dilakukan dengan harapan agar Kalteng dapat memenuhi pangsa pasar yang semakin meningkat. Kita kan tentu berharap barang-barang seperti ini kan harus memenuhi pangsa pasar. Kebutuhannya juga semakin besar. Ya kan itu kan, kalau kebutuhan besar, permintaan besar secara otomatis juga kita harus menyiapkan juga infrastruktur yang ada ya, membuka apa namanya, jalur yang bisa langsung. Selama ini mungkin kan, Pak Dirman-nya kita melalui Jakarta ya, Surabaya, Jakarta. Nah jadi kan, tapi kalau kita ingin membuat secara langsung, kontrak langsung, begitu ya bisa saja. Tapi aksesnya juga harus kita lakukan. Pemerintah sekali lagi, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selalu berusaha ya, supaya akses-akses seperti ini bisa kita buka jalur langsung. Ya kemarin melalui ekspor Cina-ASEAN itu juga salah satu bentuk yang kita tampilkan kemarin di sana itu. Kita membuka, membuka jalur-jalur perdagangan, ya kan, misi-misi perdagangan supaya Cina juga bisa tertarik dengan hal-hal yang kita miliki, potensi sumber daya alam yang kita miliki. Jadi bukan hanya ini, tapi produk-produk turunan yang lainnya, seperti pertambangan, ya, kemudian hasil-hasil yang lainnya juga. Lebih lanjut, Wakil Gubernur Edy Pratawa menjelaskan bahwa pemerintah Kalteng telah melakukan berbagai langkah untuk membuka jalur perdagangan baru termasuk ekspor ke Cina dan negara-negara ASEAN. Upaya ini bertujuan untuk menarik minat pasar internasional terhadap potensi sumber daya alam dan produk turunan Kalteng. Dengan dorongan pemerintah yang konsisten dan infrastruktur yang semakin baik, Kalteng berharap dapat memperluas pasar ekspor secara langsung, menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku bisnis di wilayah ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Hariri, melaporkan. Terima kasih.